Pertanian merupakan sektor strategis dan merupakan salah satu pilar kekuatan negara, terutama di masa pemulihan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah memiliki strategi utama dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Bahkan terbukti, selama pandemi COVID-19, sektor pertanian menjadi satu di antara tujuh sektor yang terus tumbuh positif selama tahun 2020, di mana pertumbuhan sektor pertanian mencapai 1,75 persen, bahkan di tahun 2021 tetap tumbuh secara year-on-year sebesar 2,95 persen. Demikian pula dengan nilai ekspor pertanian yang meningkat pada periode Januari-April 2021. Tercatat nilai ekspor pertanian memiliki nilai sebesar 19,76 triliun rupiah atau setara dengan 1,38 dolar Amerika Serikat. Nilai ini meningkat 15,96 persen dibandingkan tahun lalu, yang sekaligus memberikan kontribusi pengelolaannya tertinggi pada negara sebesar 79,94 persen. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasilimpo dalam acara Indonesia Food Summit 25 Mei 2021 dengan tema Solusi Mewujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional. Menurut data dan validasi data terus kita lakukan sampai ke daerah, insya Allah menurut kami semua apa yang kita lakukan ini bisa kita capai dalam kendali yang baik. Salah satu ukurannya adalah kita sama-sama panen dan kemudian harga dinamis sekali. Itu tanda-tanda sebenarnya. Kalau harga banyak barang terus naik harganya itu bersoal. Tetapi kalau kita lagi panen kemudian harga turun itu tanda-tanda kita overproduksi yang cukup besar. Nah, hal ini yang diminta Pak Presiden agar serapan dilakukan lebih cepat. Dan itu kerjasama Kementerian Pertanian, Perdagangan bersama Bulog ini lakukan penyerapan dan sekarang stabilitas harga. Ada hal, satu, Ramadan sebagai momen tertinggi kebutuhan yang ada di bidang pangan itu, Ramadan sampai Idul Fitri ini semua dalam kendali. Ada 11-12 komoditi dasar yang kita kendalikan mulai dari beras sampai minyak goreng, semua dalam kendali baik. Dan ini dari evaluasi kita hampir 12 tahun tidak pernah se-seperti ini. Ini tandanya produktivitas-produktivitas yang dilakukan oleh para bupati, gubernur, dan kementerian yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Kepada kami men-challenge itu sehingga betul-betul kita bisa capai sesuai harapan yang ada. Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo juga memaparkan sejumlah peningkatan di sektor pertanian lainnya. Di antaranya, lewat kesejahteraan petani yang juga turut meningkat sebesar 1,8 persen. Dibandingkan Mei 2021, nilai tukar petani atau NTP menyentuh angka 99,47 persen. Dan angka ini terus membaik menjadi 102,93 persen pada April 2021 seiring dengan peningkatan aktivitas pertanian. Tidak sampai di situ, program-program lain di sektor pangan dan pertanian juga terus dijalankan untuk penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani. Antara lain, seperti stabilisasi harga dan pasokan pangan, pengembangan kawasan hortikultura, berorientasi ekspor dengan model kemitraan CSP, Creating Share Value, kemitraan Close Loop pada Komoditas Hortikultura, pengembangan peternakan terintegrasi, penumbuhan dan pengembangan korporasi petani dan nelayan, serta penyaluran pupuk bersubsidi. Fika Novianti, Fatih Albana, Tim TV Tani, mengabarkan.